hai 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 sobat sehat kembali lagi di program tanya sobat sehat kali ini kita mau ngomongin apa sih kita mau bahas apa sih langsung aja guys ibu kanti bu bu aku mau pesan ini pesan ini pesan ini sama ini nasinya yang banyak ya Bu ya sama minum Bu minumnya Aster Oke siap Bu terima kasih Bu sobat sehat kalian tahu nggak sih batasan konsumsi gula dan garam dalam sehari yuk kita kepo-kepo sobat sehat udah makan apa aja sih hari ini halo kak halo 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 hari ini udah makan yang mengandung gula dan garam apa aja nih aku tadi pagi makan pisang juga tetap siangnya aku minum kopi sih 11 pemakan sama nasi tempe sayur kacang sama telur kalau cemilanya tadi kerupuk sama keripik dari Pak Aryono dari teman saya tadi molen sama brownies pisang sama harum-harum iya siang titik jajanan tahu enggak asupan gula dan garam masih normal atau tinggi sih masih normal itu kebanyakan sih normal normal ke mau tinggi gimana ya kalau menurut saya sih tergolong ideal aja karena saya juga enggak tahu kayaknya sih masih tinggi sama tinggi juga sama udah jelas ya tinggi tahu enggak anjuran asupan gula dan garam dalam sehari kurang tahu enggak tahu tahu enggak sayang dari konsumsi gula dan garam yang berlebih ya pasti tahu sepengetahuan saya kalau kelebihan gula ini tuh biar betas kalau karam bisa hipertensi wah ternyata banyak yang belum tahu ya batasan konsumsi gula dan garam dalam sehari yuk simak penjelasan dari ahli gizi rumah sakit WNS Mas rupuk Mas Halo sobat sehat semua perkenalkan nama saya Bandung Marifa Fadzidni saya sebagai ahli gizi rumah sakit di rumah sakit Universitas 11 Maret jadi secara sederhana gula itu adalah hasil metabolisme dari karbohidrat nah jenisnya kalau secara kimia banyak misalkan fructosa glukosa galaktosa dan lain-lain kalau untuk Natrium itu dia sebagai salah satu elektrolit nah kandungannya kebanyakan ada di garam kalau menurut anjuran dari Kementerian Kesehatan itu pedomannya G4 G1 L5 atau yang bisa diterjemahkan lebih panjang intake gulanya sekitar 200 kilokalori atau sekitar 50 gram per hari kalau di konversi dalam bentuk ukuran rumah tangga sekitar 4 sendok makan dan kalau untuk Natriumnya sekitar 2000 miligram per hari 2000 miligram per hari itu berapa sih kalau misalkan ukuran rumah tangganya konversinya sekitar 1 sendok teh atau 5 gram contohnya ada di mana aja sih sebenarnya kalau misalkan dalam satu hari sobat sehat mengkonsumsi makanan atau minumannya mengandung tinggi karbohidrat itu sudah menyumbang gula kalau Natrium didapet dari mana misalkan teman-teman sobat sehat masak nih kan pasti ada penambahan untuk penyedap rasanya ya baik itu dari garam meja ataupun penyedap rasa lainnya nah itu akan menyumbang asupan dari Natrium dalam sehari teman-teman sobat sehat sekalian terus gimana sih kalau misalkan konsumsi sehari dalam sehari ternyata lebih dari apa yang dianjurkan resikonya apa yang pertama kalau konsumsi gulanya berlebihan itu akan meningkatkan resiko terjadinya diabetes melitus atau yang secara umum mungkin orang-orang lebih mengenalnya dengan penyakit gula terus kalau misalkan asupan Natriumnya berlebih resikonya apa resikonya adalah tingginya angka kejadian hipertensi atau tekanan darahnya tinggi terus gimana sih tipsnya untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut itu atau untuk membatasi asupan gula sama Natriumnya berlebih yang pertama harus tahu batasan yang dianjurkan seperti yang tadi saya sebutkan konsumsi garam sebaiknya berapa konsumsi gula sebaiknya berapa kemudian yang kedua rajin membaca nutrition fact atau memperhatikan kandungan gula dari satu bahan kita ahli gizi menganjurkan untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang menggunakan penambahan-penambahan yang mengandung tinggi gula kemudian harus lebih detail atau lebih lagi teliti dalam tracking asupan makanan apa aja yang udah dimakan gitu jadi misalkan Oh ternyata tadi dari jam 6 pagi aku udah makan apa aja ya ternyata sudah tinggi gula nih berarti untuk selanjutnya aku harus menghindari konsumsi gula dari makanan yang lain karena nanti kalau misalkan tidak di tracking asupannya ternyata dalam satu hari asupan bulanya banyak misalkan tadi pagi sarapan udah pakai teh manis kemudian siang pakai apa es sirup kemudian sore mau es jeruk tapi pakai gula gitu beli di luaran kemudian tidak tahu takaran gulanya seberapa gitu terus malamnya masih haus nih ngopi ngopi kekenian ah gitu ada tambahan susu dan gulanya lagi gitu berarti kan kalau misalkan di jumlah totalnya dalam satu hari asupannya sudah termasuk tinggi kemudian kalau untuk matrium sama treatmentnya hanya saja jumlahnya mungkin tidak sejelas kalau misalkan kita konsumsi pemanis ya gula ya misalkan kalau dari masakan mungkin menghindari yang menggunakan bumbu terlalu banyak atau misalkan dalam satu hari sudah konsumsi makanan yang rasanya gurih asin maka selanjutnya dibatasi untuk asupannya Nah itu tadi penjelasan dari ahli gizi rumah sakit UNS jadi kita harus menjaga konsumsi gula dan garam dalam sehari ya jangan berlebihan takut jadi penyakit Oke sampai ketemu lagi ya di sesi selanjutnya selamat menikmati